Siapa sih yang gak tau film Petualangan Sherina 2? Nah, penayangan film ini akhirnya menembus angka 1 juta penonton lho di satu minggu penayangannya. Di hari pertama penayangannya aja, 28 September 2023, film ini sudah mampu menggaet 256 ribuan orang untuk bernostalgia bersama. Oh iya, kehadiran film Petualangan Sherina 2 menjadi salah satu film yang dinantikan masyarakat Indonesia. Karena gak sedikit anak-anak di Indonesia yang saat ini sudah beranjak dewasa ingin bernostalgia serunya film ini. Selain itu, Males Films merilis sekuel Petualangan Sherina setelah penantian lamanya selama 23 tahun. Oh iya, film Petualangan Sherina 2 ini menjadi film kesepuluh yang berhasil menjatatkan angka di atas 1 juta penonton pada 2023. Sebelumnya, ada film-film lain yang sudah menembus 1 juta lebih jumlah penonton. Seperti Waktu Maghrib, Sewu Dino, Kan Zap, dan masih banyak lagi. Di film Petualangan Sherina 2 ini bercerita tentang Sherina yang sudah beranjak dewasa dan berprofesi sebagai jurnalis. Sherina ditugaskan untuk membuat liputan eksklusif di kawasan hutan Kalimantan. Nah, saat proses liputan di sana, dia kembali bertemu dengan Saddam yang diperankan oleh Derby Romero. Petualangan kedua sahabat sedari kecil itu kembali dimulai dengan penuh keseruan. Selain Sherina Munaf dan Derby Romero, film Petualangan Sherina 2 juga dibintangi Matias Mucus, Isyana Saraswati, Queen Salman, Randy Danista, hingga Kelly Tadiono. Film Petualangan Sherina 2 saat ini masih tayang loh di seluruh bioskop Indonesia. Jadi kamu sudah bernostalgia belum bersama film Petualangan Sherina 2? Ceritakan kesanmu ya di kolom komentar sahabatkompas.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!